Jadi Sebenernya kemarin itu Diminta sama Tegar ya Disuruh ngisi ya Disuruh ngisi Jadi Tema kali ini tuh Tentang bagaimana kita bikin Talks ya sebenernya Atau teman-teman disini yang mau pengen Keluar negeri jalan-jalan Untuk jadi speaker di beberapa pika yang ada di Asia Itu aku akan kasih Beberapa tips bagaimana kita untuk Mempersiapkan Talksnya seperti apa Mungkin kenalan dulu Nama aku Donny Aku salah satu co-founder dari Surabaya.py Foundernya Mas Nganang disini jadi habis ini Nanti bakal cerita-cerita juga tentang Surabaya.py Surabaya.py itu berdiri Tahun 2016 ya Sekitar habis sebar Pas puasaan ya Jadi kayak acara ini bisa bilang Menang 3 tahun 3 tahun berdirinya Surabaya.py Jadi waktu itu Pertama kali Kalau boleh cerita Saya ketemu Mas Mas Nanang itu Waktu ada acaranya Workshop Pythonnya Mas Oon ya Mas Oon itu siapa Mas Oon itu sering banget Ngasih jawaban ketika ada yang tanya Di Surabaya.py di Telegram Itu pertama kali ketemu Mas Nanang Terus pada itu Kayak 2 bulan atau 3 bulan setelahnya Dan ayo kumpul di Gupeng ya Wifi ayo di Gupeng ya Terus akhirnya terbentuklah Surabaya.py waduh waktu itu Saya juga bantu-bantu di Gulang Surabaya Jadi Saya bukan Saya ikut bantu-bantu Di Gulang Surabaya Ada beberapa Ada telegramnya juga T.me Slash Gulang Surabaya Pengen tahu teman-teman Bagaimana Gulang itu Bekerja Terus Saya advisor di Data Science Indonesia Jawa Timur Jadi kalau teman-teman Punya kampus Insya Allah akan Di Data Science Indonesia Akan Di beberapa kampus Untuk saat ini Apalagi bulan depan itu Nanti kita ke UPN Sama Ubaya Kita sudah kerjasama MOU dengan beberapa kampus Kayak ITS UNER ITS UNER PENS Jadi kalau teman-teman Pengen belajar Data Science Silahkan ke BSI Saya daily software engineer Di Kumparan Saya kerjanya remote Jadi saya kerjanya Dari rumah Kayak gitu Karena sesuatu lain hal Saya butuh kerja dari rumah Karena bisa Harus kerja Ke kantor Dan juga Kenapa kok Kerja remote Di Jakarta mahal Jakarta Jakarta Kalau disini Tau kebang kepote ya Yang anak ITS Atau Sebagai macamnya Nasi itu Pasti bisa dijangkau Dengan harga 8.000-10.000 Saya dulu makan Di terminal pasar minggu Itu 23.000 Sama STF Jadi Apa namanya Salah satu Apa namanya Salah satu alasan Tapi Alasan besarnya adalah Tidak ingin diakui oleh kita Gap antara Teman-teman Jakarta Dengan teman-teman Surabaya Itu jauh banget Gap talent yang dibutuhkan Dan kebanyakan Talent-talent yang ada di Surabaya Itu pasti lari ke Jakarta Hampir yang jago-jago itu Pasti lari ke Yang online-online itu Unicorn dan sebagainya Jadi sebenarnya Misi besarnya Kenapa harus remote Itu adalah Men-traverse knowledge Dari teman-teman Jadi kita ada Sekelompok Komunitas Namanya Warag ya Warga remote Warga remote Surabaya Jadi itu buat teman-teman Yang kumpul remote Kita akan Insya Allah Tiap minggu ada Kita ada acara disini Setiap minggu Senin sama Rebu Disini kalau mau join silahkan Senin kita ada Sharing-sharing tentang Pengalaman kerja Di masing-masing Di masing-masing orang Dan kita belajar Film sama IMEX Ada yang Familiar sama Film sama IMEX Film Pasti kalau disini Masjabnya Masjab Visual Studio Code Kebanyakan Tapi kalau di Kami kebanyakan Ada Paycham juga Tapi Kita coba belajar Editor yang lain Seperti film sama IMEX Hari Rabu Kita ada English Day Jadi kalau pengen Belajar Apa namanya Speak bahasa Inggris Bisa datang aja Hari Rabu Tapi selepas lebaran ya Karena kita lagi libur Sepuluh Dan juga pengalaman saya Di Paychan Saya jadi speaker Di beberapa Paychan Di Asia Di Korea Malaysia Indonesia Tahun ini baru Di Filipin Kemarin Februari Jadi Paychan Asia Pasifik Jadi ini mungkin Teman-teman Tertarik Ke luar negeri Dibayarin semuanya Dan jadi speaker disana Mungkin ini Saya bisa share pengalaman Dan juga saya bawa Swag disini Swag dalam artian Merchandise ya Dari kumparan Karena ada maksud lain Tadi ada yang Swag itu adalah Barat jarahan Aku ada tiga kaos Satu XL ya Jadi sales tersebut Satu XL Warna putih Yang duanya M Jadi kalau nanti Yang ada slide itu Silahkan Kalau ada yang tanya ke aku Tiga pertanyaan pertama Nanti dapat Dapat kaos Yang pertanyaan pertama Boleh pilih kaos Ukuran sama orang yang besar Pengalaman saya ini Tadi Mungkin bisa langsung Jadi ini waktu Saya di Korea Waktu dulu Di sini Pakikan Korea Tahun 2016 Agustus Kalau bisa dibilang Yang saya bawakan pada waktu itu Sebenarnya Tidak teknis-teknis banget Jadi pada saat itu Saya iseng Saya iseng Untuk daftar Di Pakikan Korea Tidak ada kepikiran Untuk daftar Apa namanya Daftar detox Dan sebelumnya Saya pernah Daftar Di beberapa Pakikan Di Asia Di Asia Tenggara Tapi gagal Akhirnya saya iseng Saya di Di Korea sana Saya membawa Bagaimana saya Membangun Surabaya Pai dari nol Jadi Kalau dibayangkan Kita ngomong Talks itu Tidak harus benar-benar teknis Tidak harus Ngomong flash Tidak harus Ngomong jenggo Apapun Biasanya itu Ada temanya Di Korea Kebetulan Saya melihat Ada yang membahas Dengan komunitas Akhirnya di sana Saya coba Nawarin bagaimana Pengalaman saya Pengalaman ku Untuk menggunakan Surabaya Pai Dan akhirnya Kepilih Dan di sana Full Dapat financial aid Kantor juga Provide Sebenarnya Jadi kantor Sangat mendukung Untuk saya Mengembangkan diri Akhirnya jadi Kepilih untuk First Piken-nya First Piken-nya Last Dulu Jadi kalau Boleh share juga Sebenarnya Piken di Indonesia Itu ada tahun 2017 Waktu itu Surabaya Pai ya Kami bisa bilang bangga Bahwa Piken pertama di Indonesia Itu ada di Surabaya Dan teman-teman Surabaya Pai yang Salah satu yang Mengorganisinya Tapi pada saat itu Saya tidak sempat Non-stop soalnya Lebih ke alah Organisator Ini di Malaysia Saat itu masih sama Sama Mas Tegar ya Jadi saya sama Mas Tegar Itu Ngewakili Di Indonesia Salah satu yang di Indonesia Ada beberapa Speaker dari Indonesia Saya disini Aku disini Bahas teknis Dan disini Akhirnya Kerasa banget Bahwa kalau kamu Gak siap-siap Menyiapkan talk teknis Itu akan sangat Susah banget Ketika kamu harus Tampilkan itu Di depan Saya rame Saya disini Aku kemarin disini Mbahas tentang GRPC Protokol buffer Ada yang Tau gak Protokol buffer Oke gak ada yang tau Oke Sip Di Malaysia Sama teman-teman Nah Keuntungan Ini Mas Tegar Keuntungan Jadi Piken itu Tidak hanya Jadi speak Deket dari kenalan Sama cewek Jadi Salah satu Keuntungan Kalau kamu jadi Paikan speaker Mas Tengah Kayaknya Deket banget Seharinya saya foto Dengan kenang-kenangannya Kayak gini Bisa kenalan Sama cewek Dan Bayangin gak Kalau misalnya Punya pacar Atau Istri yang sama-sama gig Itu kan Seneng gitu ya Pas Apa namanya Pas malam-malam itu Bicaranya Bicara Kamu kemarin Dapat bank apa Jadi kayak Sama-sama gig Aneh malah ya Jadinya ya Nah gitu Ini sama teman-teman Yang ada di Jadi ini adalah speaker Yang dari Indonesia semua Dua kerja di Jepang Jadi kalau ada yang suka Ada yang suka Sama Siapa Apa Sama waifu-nya Disini Kita punya Jaringan yang sangat luas Di Surabai Pai Salah satu teman kita Ada dua ini Namanya Mas Iskander Sama Mas Bumi Mas Bumi Ini kerja di Jepang Nama perusahaannya SDI Tapi ganti namanya JT Hengge Hengge no Jutsu Ini Dan di setiap paikan Kita ada dinner ya Kita selalu ada dinner Sehingga kita bisa Bercankrama dengan Beberapa teman-teman Yang ada di Di paikan Itunya Pembicara Ini yang kemarin Di Jakarta Dari Surabai Pai Ngirim Berapa? Tiga ya? Tiga Aku Mas Tegar Mas Gelumbung Sahabat Jadi Kalau Pengen tau di Telegram Ada namanya Gelumbung Sahabat Itu yang tengah Masih jumlah Jadi Saya promosikan Gelumbung lagi Disini Saat itu Saya Aku bahas tentang Patent dashboard Bagaimana kita Membuat visualisasi Dashboard Menggunakan Dash Itu base earnnya Flash Sama ReactJS Jadi Ini yang kemarin Terakhir Kita di Python Asia Pasifik Kemarin di Philippines Ketemu teman banyak Dua orang ini Dari Indonesia Juga pernah ketemu Di Malaysia Waktu itu Jadi Akhirnya Gara-gara Pai kan aku Banyak ketemu teman Dan opportunity baru Jadi Kayak Sangat-sangat Apa namanya Mampu untuk mengembangkan diri Dan pada saat itu Kalau boleh share Guido Tau Guido Tau Guido Van Rosum Yang bikin Yang bikin Python Pada pertama Itu Akhirnya Resign Dari BDFL Jadi Yang Paling Tertingginya Itu Akhirnya Resign Untuk Karena Sudah Umurnya Sudah lumayan Sekitar 60-70an Nah Akhirnya Kita punya Terima kasih Guido Di Di Python Februari Kemarin Jadi Akhirnya Kita Sekali lagi Ketemu Dengan Orang-orang Yang Banyak Kenalan Cowok-cewek Yang penting Yang harus Dipush Kita bisa Kenalan Cewek Internasional Biar Nggak Ngosok Jurusan Terus Dan Saya bisa Bilang Akhirnya Nama saya Di Youtube Kelihatan Nama saya Di Youtube Di Youtube Ada 2 Ada 2 Talks Jadi yang Indonesia belum keluar Sampai sekarang Masih Nggak Direkam Jadi yang bawah Ini Di Asia Pasifik Aku ngomong Asynchronous Python Kalau yang belum tahu Itu apa Yang Aku Bahas Tentang Bagaimana Aku Mendevelop Dari Surabaya Apa itu Ini Ini Insya Allah Apa namanya Jadi Pelajaran banget Belajar bahasa Inggris Lebih Dalam Nah Step by stepnya Pertama Jelas harus cari Jadi Sebenernya Kalau Kita boleh Bangga Di Python ini Adalah Salah satu Komunitas yang Paling Banyak Conference nya Di dunia Di macem-macem Daerah Kalau Ngomong GS PHP Ada PHP Asia Di Singapura Dan itu Mungkinnya Cuman di Singapura Aja Di PHP Tapi Di Python Kita ada Python Taiwan Indonesia Malaysia Singapura Beijing China Jepang Korea Hampir Kayak seluruh Di Asia Itu ada Dan Biasanya Kalau pengen cari Itu ada Di sini Papercall.io Ini bisa Ini coba Di papercall.io Jadi Kalau kamu pengen Search semua Ada Hanya di Python Kamu login Di sini Kamu nanti Cari Cari Ada Kalau sekarang Thailand Sudah tutup Jadi Yang ada Sekarang itu Dibuka Korea sama Jepang Plus Taiwan Jadi Yang mau ketemu Apa namanya Yang ke Korea Yang mau ketemu Lisa Blackpink Blackpink ya Tapi Tahun lalu Nggak ketemu Lisa Blackpink Yang Yang ketemu Sun Jongki BTS Dan Dragon Korea Saya ketemunya Billboard besar Itu isinya Para K-pop K-pop Semua Nah Yang menarik Kesanjutnya Harus Choosing The topic Yang kamu Mau bawain Gimana Apa sih Yang kamu Pengen Bawain Rule of time Yang kamu Bawain Yang satu Yang kamu Sukai Yang kedua Yang kamu Bisa Nah Kalau misalnya Apa namanya Kamu Pilih sesuatu Yang kamu Sukai Kadang-kadang Kamu akan Susah Untuk Mendeliver Itu ke Orang lain Nah Dan untuk Apa namanya Dan untuk Pengen tahu Sebenarnya Seberapa besar Peluang kalian Kalau kalian Keterima Bisa Supaya Teman-teman Harus Lihat List tahun lalu Gimana Karena Kebanyakan Kalau kamu Misalnya Gini Yang paling hype Adalah ketika Kamu menghubungkan Python dengan Data Science Itu Pasti Banyak Banget Talks tentang Python Data Science Dalam Machine Learning Jadi Kalau kamu Hanya bahas Secara general Itu akan Otomatis Akan mungkin Tidak akan Dilihat Tapi Kalau kamu Bisa melihat Misalnya Kamu pernah Misalnya Yang paling Kemungkinan Bisa diterima Adalah Kamu TA Kamu bahas Satu topik Terus Kamu menggunakan Python Jadi Kalau TA-mu Sangat Menarik Dan Misalnya Machine Learning Itu Tidak General Satu Topik Spesifik Misalnya Bioinformatika Bagaimana Bagaimana Kamu Mensequence DNA Dengan Deep Learning Yang sequence Sequence To sequence Kayak gitu Jadi Cara terbaik Adalah Melihat Tahun lalu Itu Talksnya Apa aja Dan Usahakan Jangan Sama Kayak Tahun lalu Nah Pertama Kemudian Tulis Writing Your First CFP Harus pakai Bahasa Inggris ya Kalau pengen Pengen Nulis Ini ke CFP Dan Kalau misalnya Kalian Belum punya Pengalaman Menulis Bahasa Inggris Sebenarnya Teman-teman Surabaya Pai Ini sangat Berbaik hati Kalau Pengen Minta Review Boleh Jadi Nanti Misalnya Saya Atau Mas Tegar Yang pernah Keterima Di Malaysia Nanti Bisa Sharing Mas Aku Pengen Nantar Ini Boleh Nanti Kita Dengan Senang Hati Untuk Review Apakah Ini Bagus Atau Ada Perlu Tambahan Atau Enggak Nah Ini Yang Paling Apa Namanya Kalau Ditolak Sama Cewek Jangan Berkecil Hati Intinya Kalau Apa Namanya Saya Paikon Pertama Itu Diricek Dua Kali Di Paikon Asia Pasifik Di Singapur Sama Saya Satu Lupa Dimana Kalau Nggak Satu Dua Jadi Saya Pertama Kali Ditolak Di Asia Pasifik Singapur Akhirnya Saat Itu Keterima Di Sana Hampir Keterima Di Semua Tempat Jadi Saya Keterima Di Paikon Australia Tapi Saya Ambil Karena Terlalu Mepet Di Jepang Saya Juga Keterima Karena Tapi Terlalu Berdekatan Dengan Paikon Korea Saya Nggak Bisa Ambil Karena Kantor Kamu Sudah Habis Dua Paikon Masa Mau Paikon Lagi Lanjut Di Bulan Yang Sama Jadi Akhirnya Jangan Berkecil Hati Ini Berlaku Ketika Teman Tanya Ke Grup Tapi Nggak Ada Yang Jawab Itu Jangan Berkecil Hati Tetap Tanya Aja Dan Jangan Lupa Kalau Tanya Ke Grup Itu Jangan Lupa Kalau Bisa Search Dulu Search Dulu Di Google Karena Kemampuan Yang Paling Bagus Untuk Menjadi Seorang Software Ingenery Data Scientist Itu Kemampuan Google Yang Baik Dan Benar Ya kan Mas Jadi Sahabat Pertama Kalian Google Sahabat Kedua Kalian Stack Overflow Jadi Kalau Kalian Bikin TA Terima kasih Kepadanya Itu Jangan Orang Puan Bulu Baru Orang Google Copy Pasteur Stack Overflow Sudah Selesai Bu Oh Iya Gitu Nah Share Your Story Dan Usahakan Talks Yang kalian Bawa Itu Kalian Alami Sendiri Dalam Artinya Kalian Alami Dikerja Kalian Alami Bener-bener Bagaimana Kalian Buat Itu Dari Awal Sehingga Biasanya Kalau Kalian Bisa Cerita Dari Pengalaman Dari Sendiri Kalian Enak Bercerita Tentang Gimana Harus Jadi Apa Namanya Jadi Dipahkan Itu Gimana Dan Ini Harus Dilihat Ada Beberapa Tipe Dipahkan Di Korea Itu Ada Beberapa Tipe Yang Ada Di Indonesia Kita Ada Di sana Ada Talk Biasa 30-45 Menit Ada Sama Ada Lightning Talk 5 Menit Ada Workshop Biasanya 1 jam Sampai 3 jam Itu Ada Di sana Ada Talks Di Luar Conference Juga Ada Jadi Tergantung Tergantung Apa Namanya Tergantung Tergantung Converse Dimana Sehingga Kalian Tahu Ketika Kalian Ngomong 30 Menit Kalian Itu Mau Bahas Apa Aja Jadi Kayak Istilahnya Persiapan Sidang Bisa Disamakan Persiapan Sidang Kalian Mau Bahas Apa Aja Introduksinya Gimana Selesai Gimana Dan Dan Kamu Tahu Harus Kapan Harus Selesai Biasanya Kalau Yang Gini Kalian Harus Belajar Misalnya Ada Di Belakang Mas Habis 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 Nah Itu Harus Harus Sehari-hari Kalian Biasa Untuk Planning Berapa Waktu Kalian Dan Yang Yang Panteng Adalah Practice And Delivery Jadi Jangan Siapkan Slid Sahami Satu Acara Saya Melihat Ke Tegar Kekas Siapannya Berapa Hami Berapa Bikin Satu Hami 6 jam Itu Parah Itu Jadi Sama 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 Pengalaman Di Malaysia Saya Sama Tegar Itu Kayak Hamin Satu Hari Itu Baru Bener-bener Prepare Ada Waktu Untuk Makin Slide Dan Kita Cukup Kesulitan Dalam Apa Namanya Karena Bahasa Inggris Teknikal Dengan Bahasa Inggris Conversation Bisnis Seada Hari Kalian Harus Aware Terhadap Hal Itu Pada Akhirnya Saya Belajar Banyak Di Sana Sebelum Dipahkan Asia Pasifik Saya Sudah Satu Bulan Mempersiapkan Itu Di depan Kaca Ataupun Di depan laptop Untuk Personasi Saya Sendiri Jadi Better Dan Apa Namanya Sebenarnya Kenapa Aku Ikut Pay Kan Sebenarnya Saya Agar Saya Nggak Nyaman Untuk Maksudnya Gini Ketika Saya Terima Saya Mau Nggak Mau Harus Belajar Bahasa Inggris Jadi Kadang-kadang Sesuatu Yang kita Ngebikin Nggak Nyaman Itu Membuat Kita Berkembang Sehingga Saya Mau Nggak Mau Harus Ikut Bahasa Inggris Atau Makanya Kita Bikin Inggris Setiap Hari Rabu Di sini Untuk Belajar Biar 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 Lancar Bahasa Inggris Tips Dan Ini yang Aku Dapat Kalau Demo Nggak Punya Plan Backup Itu Bahaya Ya Mas Gelumung Sahabat Jadi Boleh Kalau Share Pengalaman Mas Ini Pengalaman Sangat Berharga Kalau Teman-teman Ada Demo Ya Tau-tau Kamu Tau Wifi Conference Itu Parah Kalau Tethering Terlalu Benya Nether Bakal Lambat Apalagi Kalau Kamu Pakai GCP Nggak Melaku Melaku Jadi Ketika Kalian Melakukan Demo Paling Tidak Kalian Ada Sedikitnya Tiga Persiapan Satu Demo Aslinya Kalau Bisa Jadi Kamu Benar-benar Ngetik Dari Awal Di Depan Demo Kayak Gitu Kedua Kalau Misalnya Nggak Sesudah Harapan Kamu Sudah Siap Screencast Screencast Yang Dari Awal Sampai Akhir Oh Gini Caranya Jadi Ketika Itu Nggak Berhasil Di Awal Kamu Punya Backup Plan Gitu Dan Kalau Misalnya Apa Namanya Entah Kenapa Nggak Bisa Di Play Videonya Jangan Ini saran Dari Saya Tips Dari Saya Jangan Lihat Saya Yang Sudah Ke Paykan ABC DFG Di Asia Sebelum Saya Ke Paykan Saya Berawal Dari Sorobay Pay Sebelum Ke Paykan Juga Saya Apa Namanya Kalau Teman-teman Merasa Belum Siap Jadi Full Talk Di Salah Satu Paykan Berangkat Lagi Lightning Talk Lightning Talk Ini Sarannya Saran Saya Adalah Kalau Kamu Misalnya Nanti Di Indonesia Ada Paykan ID Jakarta Kamu Di Hari Yang Ada Lightning Talk Ya Harus Datang Pertama Soalnya Itu Mesti Cepat Cepat Tendaftar Jadi Setiap Orang Boleh Terbuka Kalian Harus Cepat Cepat Daftar Di Sana Dan Tidak Usah Harus Daftar Ke Paykan Indonesia Alhamdulillah Makanya Saya Sangat Bangga Ketika Ada Hal Seperti Ini Lightning Untuk Setiap Orang Belajar Jadi Apa Namanya Belajar Menjadi Public Speaker Karena Ketika Kalian Berani Berbicara Di Depan Umum Itu Akan Banyak Membantu Kalian Dari Sisi Karir Maupun Apa Namanya Pengalaman Hidup Gara Gara Saya Sering Apa Namanya Stok Di Paykan Gara Gara Saya Bikin Surabaya Pay Dengan Kami Bikin Surabaya Pay Dengan Teman Teman Kami Sangat Terbantu Dalam Artian Kalau Kami Cari Kerja Kami Tidak Perlu Bermodalkan Ijazah Ijazah Itu Penting Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Lagi Kuliah Usahakan Tepat Waktu Karena Saya Paktu Dulu Agak Gilaf Waktu Kuliah Jadi Saya Ada Extend Satu Setengah Tahun Tapi Intinya Ketika Kita Ngomong Ijazah Ijazah Itu Kalau Kita Ngomong Tentang Software Engineering Data Science Itu Bukan Sesuatu Yang Utama Kalau Kamu Daftar Tokopedia Dan Kawan-kawannya Yang Dilihat Adalah Skill Tapi Kalau Kamu Daftar BUMN Macem Telkom PLN Itu Kamu Harus Nomor Satukan IPK Jadi Beda Dan Juga Keuntungan BUMN Adalah Ketika Kamu Melamar Anak Orang Kamu Kerja Dimana Di Kumparan Kumparan Itu Apa Ya Kadang-kadang Ada orang tua Yang Enggak 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 Aware Perkembangan Zaman Tapi Alhamdulillah Saya Direken Sama Talon Mertua Ya Jadi Alhamdulillah Kerja Di Kumparan Di Sebelah Mana Yang Yang Menarik Saya Punya Temen Di Salah Satu Komunitas Itu Kerja Di Loket Dot Com Adina Loket Dot Com Itu Anak Perusahaannya Eh Di Aku Sisi Sama Gojek Jadi Loket Dot Com Ditanya Saya Kerja Di Loket Loket Bunguras Loket Bis itu Tampak Oh Bukan Di Di Jakarta Jadi Kayak Bayangin Kalau kamu Kerja Di PLN Calon Mertua Kerja Dimana PLN Mertua Itu Calon Mantua Saya Kerja Di PLN Masa Ada Yang Kerja Di Loket Kan Gak Ada Jadi Ada Plus Minus Kalau Temen Temen Pengen Kerja Di BUMN Atau Yang Sejenisnya PNS Dan Ada Keuntungannya Kalian Kerja Di Startup Atau Di Bidang Teknologi Dan Sekali Lagi Kalau Misalnya Start Awalnya Jangan Langsung Paikan Juga Gak Apa Kalau Pengen Dari Awal Mau Dari Surabaya Dan Harusnya Surabaya Karena Sudah Banyak Seperti Ini Tiap Bulan Harusnya Ada Acara Untuk Sharing Untuk Belajar Bagaimana Menjadi Speaker Jadi Kayak Gini Yang Kalian Lihat Suksesnya Semua Orang Itu Hanya Tidari Sebuah Bongkahan S Di Kutub Utara Kalian Tidak Mengetahui Orang Orang Misalnya Gojek Berdirinya Gimana Oh Mas Ini Kok Bisa Remote Oh Kok Dia Jadi VP Engineering Itu Bahwa Sukses Yang Kalian Nelihat Yang Nye Permukaan Aja Bahwa Teman-teman Yang Ada Disini Bahkan Yang Ada Surabaya Telah Melalui Banyak Hal Untuk Menjadi Bisa Sebesar Sekarang Jadi Teman-teman Usahakan Bisa Berkontribusi Ke komunitas Yang kalian Suka Harus Ke Python Di Surabaya Ada banyak Ada Surabaya GS Kalau Mau Ketemu GS Ada Surabaya Untuk Keseluruhan Ada Android Banyak Sekali Jadi Harapannya Kalian bisa Kontribute Ke Macem-macem Komunitas Karena Ketika Kalian Berkontribusi Komunitas Untuk Cari kerja Itu Gampangnya Setengah Mati Ya Karena Saya Mas Nanang Tegar Ini Sudah Pasti Punya LinkedIn Kan Teman-teman Itu Tiap Hari Ada Yang Cat Mas Lagi Kosong Gak Mas Kita Ada Tawaran Mas A Mas B Mas Jadi Kalau Kamu Merem Kamu Tinggal Milih Kerjanya Dimana Kayak Gitu Resourcenya Kalau mau Belajar dimana Mbak Nina Ini Salah satu Jadi Karena Microsoft Sekarang sudah Membrace Namanya Open source Sekarang Kalian bisa Cek Namanya Sini Mbak Nina Untuk Resource Yang kalian Ingin Bagaimana Start Untuk Membuat Sebuah Talks Namanya Mbak Nina Zakarenko Orang Russia Rusia Kan Ini Salah satu Mediumnya Jadi Mungkin URL-nya Di Google Namanya Nina Zakarenko Atau Nina Nina Ultimate Guide to Memorable Tech Talks Dia akan Ngasih tau Semua Yang Aku Sampaikan Pada hari Ini Tapi Lebih Detail Jadi Apa Yang Harus Dipersiapkan Talks Apa Yang Harus Di Apa Di Di Apa Namanya Disiapkan Juga Terus Apa Yang Digunakan Terus Semuanya Ada Disini Ya Gitu Jadi Sebenarnya Semuanya Sudah Ada Di Online Ya Kalau Misalnya Teman-teman Mau Join Di Kumparan Silahkan Kita Banyak Opportunity Disana Kita Ada Dari Backend Ada Frontend Ada Data Dan Dari Kumparan Ada Kumparan Academy Terima Sini Dan Kita Mencari Tidak Hanya Yang Sudah Lulus Karena Di Kumparan Kami Ada Teman Yang Sudah Kerja Dari Kumparan Semenjak Semester Empat Anak Ub Anak Frontend Jadi Kita Tunggu Disini Kumparan Assalamualaikum Disana Kalau Mungkin Tidak Lumpanya Usah Lama-lama Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Disalah Ingat Jangan Lupa Pertanyaan Yang Tanya Tentang